Beliau kalau saya lihat kan backgroundnya kan sangat berbeda, saya dari dunia usaha menekuni ekonomi, beliau mengawali dari sedini mungkin mahasiswa ya sudah menjadi aktivis Dan kita melihat kiprahnya di Jawa Tengah yang boleh kita sampaikan bahwa terpilih dua periode, background kita berbeda dan mungkin gak fair kalau saya berkomentar tentang kecocokan atau perbedaan dan lain sebagainya Tapi kita memang memiliki hobi yang sama, olahraga, pelari jarak jauh, kemarin bersepeda sama-sama dan itu kita lakukan dalam bingkai kegiatan masing-masing gitu Termasuk ini, kita kan bicara tentang desa wisata, jadi beliau hadir pada undangan OJK, saya diminta dalam konteks kemandirian ekonomi desa yang ternyata ditopang oleh desa-desa wisata di Jawa Tengah Yang sebagian sudah dianggap sebagai best tourism village, bukan hanya di Indonesia tapi regional, di ASEAN kemarin ada beberapa desa seperti desa Diengkulon itu di Wonosobo dan di Banjarnegara itu menang di ASEAN Dan ini kita sangat apresiasi dan sangat kita ingin best practice ini disampaikan dan kembali lagi sebetulnya bahwa chemistry itu kan dibangun gak cuma satu dua pertemuan Tapi kan chemistry itu dibangun dalam proses yang gak bisa tiba-tiba hijau, gak tiba-tiba cocok, gak tiba-tiba semuanya Tapi selama ini sudah cocok lah ya, apa belum? Kalau di dalam kita berkegiatan kan ada kesamaan pola pandang, ada kesamaan dalam mengakselerasi pembangunan dan kalau ada yang bagus kita replikasi Itu selalu yang menjadi PR, beliau fokus di tentunya wilayahnya di Jawa Tengah dan saya di kementerian Banyak irisan, tapi menurut saya itu nanti yang menilai adalah para pimpinan partai politik Karena yang akan menentukan tiket, nominasi itu tentunya pimpinan partai politik, itu domain mereka dan ranah mereka itu disitu Jadi yang pertama adalah Pak Ganjar Pranowo Pak Ganjar orangnya sangat very athletic, saya baru tau dia, saya sepedaan sama dia Dan dia sangat, saya pikir tuh saya yang paling fit ya Ternyata Pak Ganjar dan Bu Ganjar itu super fit, mungkin lebih fit dari saya Orang yang menyenangkan sekali, full sense of humor, sangat merakyat Dan beliau punya kemampuan begitu dia masuk ruangan Membuat suasana itu sangat energis Kemarin saya di UGM, acaranya dia saya diundang untuk memberikan pelatihan kepada UMKM Dia begitu masuk ruangan itu para UMKM tiba-tiba semangat Dan dia memberikan juga motivasi dan inovasi-inovasinya dari penyampaian Dan dia punya kemampuan juga untuk mencederhanakan Mencederhanakan Bahasa-bahasa yang sulit ya kalau untuk UMKM Tapi yang paling bisa dimengerti oleh masyarakat itu Pak Ganjar bisa lakukan Termasuk salah satu leader yang juga turun ke bawah ya Sama seperti Pak Sandi Karena sering turun ke bawah jadi tau bahasa apa yang sebenarnya bisa mudah dimengerti Dan disederhanakan untuk mereka juga Oke, dan rambutnya juga putih Rambutnya putih Salah satu kriteria yang diajukan Presiden Terima kasih tetap Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.